Pemirsa Kapolri Jendral Ida Mazis mengeluarkan maklumat melarang penggunaan atribut dan simbol FPI. Ida memerintahkan jajarannya menindak tegas masyarakat yang melanggar maklumat tersebut. Saya menyuruhkan dan mengajak kepada seluruh umat Islam Indonesia, ayo sama-sama Resolusi Akhlam! Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jendral Polisi Ida Mazis menerbitkan maklumat tentang kepatuhan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam FPI. Ida Mazis juga meminta Satpol PP berada di depan dengan bantuan TNI Polri dalam menertibkan atribut FPI seperti banner, sepanduk, hingga pamflet. Selain itu, masyarakat juga dilarang mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten FPI yang bermuatan berita bohong, berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum, provokatif, mengadu domba, berpecahan, hingga konten sara. Menurut Kadifumas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yono, penerbitan maklumat Kapolri tersebut merupakan tindak lanjut surat keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan penghentian kegiatan FPI pada 30 Desember 2020. Itu masyarakat tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung, memfasilitasi kegiatan ataupun penggunaan atribut dari Front Pemila Islam. Dan yang B, itu ada masyarakat segera melapor kepada aparat. Bila menemukan ada suatu kegiatan, simbol Front Pemila Islam maupun atribut, serta tidak melaksanakan tindak pelanggaran hukum. Masyarakat tidak mengakses atau mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait Front Pemila Islam baik melalui website maupun medsos. Kapolri memerintahkan jajarannya menindak tegas masyarakat yang melanggar maklumat tersebut. Sebelumnya, FPI dibubarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat SKB yang ditandatangani enam pejabat tinggi negara.